Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Ning Formosa Gimana kabar kagakan semuanya? Semoga dimanapun kalian berada Sehat selalu, susah selalu Dan dilancarkan rezekinya Amin, amin, ya roba, amin Bagi ada yang suka dengan video saya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih Di video kali ini saya mau berbagi Kisah serita Seorang TKW Taiwan Yang bekerja di Taiwan Sebagai perawat bayi gembar Mbak Kolifatul Indri Dia Bekerja di Taiwan Dengan job menjaga Dua bayi Tapi Mbaknya ini Memukul Bayi yang dirawatnya Dan menginjak kaginya Juga memendamkan bayinya Sampai Bayinya dalam keadaan Memar semua ya Badan-badannya Dan Kali ini Majikannya melaporkan Mbaknya Ke pihak yang berwajib Dan diserahkan ke Kantor polisi Setempat Mbaknya ini Mengaku Bahwa tidak Berniat untuk membunuh Bayi yang dirawatnya Dia cuma kesel Dan gak bisa Mengendalikan emosi Ternyata Disini Selain menjaga Bayi gembar Juga disuruh Menjaga anjing Masih bersih-bersih Masak Dan semuanya Dikerjakan Mbaknya ya Jadi Ini Udah di luar job Kerjanya Kadang Udah Minta solusi Mau minta pindah Tetapi Terkadang Agensi cuma bilang Sabar Sabar Dan sabar Akhirnya Membuat Mbaknya seperti ini Tidak bisa Mengendalikan emosinya Dan bayi Yang dijaga Menjadi sasarannya Akhirnya Mbak Koli Fatul Indri ini Mendapatkan Hukuman Dua tahun Dua bulan Penjara ya Karena Udah menganiaya Bayi yang Dijaganya Dan majikan Tidak terima Karena Bayinya Diperlakukan Seperti itu Mudah-mudahan Saja Kejadian Seperti ini Tidak terulang Kembali Dan untuk Pembelajaran Untuk Teman-teman Dan kita Semuanya ya Kita kerja Di Taiwan Harus benar-benar Kuat mental Dan harus Sabar Karena Kita Di sini ini Kerjaannya Juga tidak mudah ya Kadang ada yang enak Kadang ada juga yang Tidak enak Masih kerjaan Banyak Majikannya Cerewet Itu banyak sekali Dan kadang kita Juga di Bekerjakan Di luar job Kita seharusnya Menjaga orang tua Itu masih juga Berisi-bersih rumah Memasak Semuanya Itu Masih wajar ya Kita Asalkan Kita tidak Mendapatkan Kekerasan Karena Mendapatkan Uang 10 juta Ada yang lebih Itu tidak mudah ya Tidak Seindah Yang kita Bayangkan Jadi harus Butuh Perjuangan Yang luar biasa Ada Tidak Bisa Tidur Menjaga Seorang tua Bada Masih Cerewet Semuanya Kita yang Alamin ya Dan banyak Sekarang TKW-TKW Yang baru Masuk ke Taiwan Sudah Tidak Kuat Satu Minggu Minta Pulang Ada yang Dua Minggu Nekat Minta Pulang Karena Apa Karena Belum Beradaptasi Dan Mungkin Pikirannya Itu Tidak Kuat Ya Jadi Gimana ya Masih Keingat Rumah Semuanya Itu Saya juga Ngalamin Disini Baru Beberapa Bulan Apalagi Jaman dulu Tidak Boleh Membawa HP Sebelum Majikan Mengizinkan Membelikan HP Atau Kita Nurutnya Kalau Sekarang Kan Non Non Ek Pun Bebas Bawa HP Saya Dulu Angkatan Tahun 2012 Eh 2011 Ya 2011 Sama Berapa Ya Itu Kesini Tidak Bawa HP Dan Nunggu 6 Bulan Majikan Baru Mengizinkan Saya Untuk Membeli HP Tapi Alhamdulillah Saya Diperkemukan Dengan Mbak Siti Madion Apa kabar Mbak Siti Dia Disini Udah lama Dan ketemu Aku Dia Meminjamkan HP Aku Meminjamkan HP Dia Ke Aku Selama Beberapa Bulan Dan Membelikan Pulsa Dan Ngisi Juga Terima Kasih Mbak Atas Kebaikan Sampean Kamu Yang Udah Pengalaman Kerja Betapa Rasanya Kalau Baru Pertama Kali Ke Taiwan Terus Kita Nggak Pegang HP Alhamdulillah Setiap Hari Ketemu Buang Sampah Jangan Jangan Ditiru Ya Saya Ngumpetin HP Itu Beberapa Bulan Itu Pinjem Punyanya Mbak Siti Dia Yang Meminjemin Aku Dan Nanti Perusaha Kalau Habis 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 Dulu Belum Ada Seperti Whatsapp Belum Ada Kayaknya Tripurnya Pakai Tripurn Biasa Terus Perusaha Pakai Biasa Satu Bulan Habis Sampai Numpuk Punya Utang Kembak Siti Hampir 8000 Alhamdulillah Saya Gajian Tak Kasih Dan HP Saya Sudah Beli Baru Sendiri HP Saya Kembalikan Jadi Sangat Berterima Kasih Banget Pada Mbak Siti Yang Sudah Baik Sama Saya Meminjami HP Saya Dan Saya Bisa Berkomunikasi Dengan Keluarga Yang Di Rumah Ya Karena Dulu Soalnya Nunggu Keluarga Saya Dari Rumah Yang Telepon Kesini Ataupun Nanti Dua Bulan Sekali Satu Bulan Sekali Majikan Baru Menawarkan Antanya Kamu Mau Telepon Ke Keluarga Kamu Enggak Sebenarnya Pengen Telepon Tapi Juga Masih Baru Jadi Harus Ngempet Nahan Dulu Malah Teringat Yang Di Rumah Terlahan Lahan Akhirnya Dan Saya Tiga Tahun Pulang Kembali Kesini Lagi Majikan Masih Baik Sama Saya Sampai Saat Ini Nanti Saya Tahun Depan Ini Pulang Sebenarnya Mereka Masih Membutuhkan Saya Dia Katanya Kalau kamu Pulang Siapa Yang Masakin Saya Tapi Mau Gimana Lagi Karena Saya Sudah Lama Waktunya Berkumpul Keluarga Di rumah Kalau Mencari Uang Terus Iya Iya Aja Tapi Kapan Berkumpulnya Dengan Keluarga Mungkin Cukup Sekian Cerita Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Atau Ucapan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Oh Iya Untuk Teman-teman Semuanya Yang Baru Datang Ke Taiwan Apabila Majikan Menyuruh Membersihkan Jendela Jangan Mau Ya Karena Ini Ada Kejadian Seorang PMI Taiwan Asal Indonesia Yang Membersihkan Balkon Jendela Di Luar Dan Ketauan Dari Luar CCTV Dari Luar Majikan Mendapatkan Denda 300.000 NT Dolar Taiwan Jadi Untuk Teman-teman Yang Baru Datang Kalau Disuruh Membersihkan Jendela Yang Kiranya Membahayakan Kita Jangan Mau Ya Ditolak Aja Karena Demi Keselamatan Kita Saya Aja Disini Udah 6 Tahun Gak Pernah Membersihkan Jendela Paling-paling Cuma Yang Bisa Dilap Dari Dalam Itu Cuma Majikan Kalau Tau Saya Di Depan Sendela Dia Udah Teriak-teriak Akatannya Turun Gak Usah Diversihkan Gak Apa-apa Dia Takut Ya Udah Dulu Mungkin Cukup Sekian Cerita Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ditunggu Video Saya Selanjutnya Bye Bye Bye